Dan ingat Pak, Allah melarang kita mengambil teman dekat kecuali orang-orang yang salih Allah berfirman Ya ayuh allatina amanu, la tattaqidu bitonata min dunikum Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan teman-teman dekat kalian dari selain kalian Di sini Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman Jangan kamu ambil teman dekat kamu selain dari kalian Artinya, di sini Allah mengisyaratkan, hendaknya kita yang kita jadikan teman dekat kita Yang kita curhat sama dia, dan dekat sama dia itu orang salih Jangan orang yang tidak salih, jangan Ya, ikhwata Islam, karena orang salih itu manfaat buat hantung dua Di dunia dan di akhirat Di dunia manfaatnya buat hantung apa Ketika hantung benar, didukung Ketika hantung salah, diingatkan Manfaat tidak, Pak Manfaat Cuma masalahnya, Pak Kita ini terkadang Orang yang paling kita tidak sukai, ternyata orang yang mengingatkan kesalahan kita, Pak Iya enggak, di saat ada orang mengingatkan kita, kita marah sama dia Padahal dia tujuannya, Pak Mengingatkan kesalahan Subhanallah, ikhwata Islam, azakumullah Orang salih Kata para ulama, hakikat temanmu adalah Yang di saat kamu di atas kebenaran Mendukungmu Di saat kamu salah, mengingatkanmu Itulah temanmu Iya Makanya orang salih itu manfaatnya di dunia akhirat Di dunia sudah saya sebutkan tadi Teman salih itu memberikan motivasi kepada kebenaran Alhamdulillah Bisa sharing ilmu Alhamdulillah Kalau hantung futur Dikasih nasihat-nasihat yang bermanfaat Alhamdulillah Itu teman salih, Pak Di dunia Dapat syafaatnya Sebagaimana dalam Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Bahwa pada hari kiamat Kumu'minin Setelah melewati jumbatan syirat yang terbentang di atas api neraka itu ya Mereka kembali kepada Allah Lalu mereka protes sama Allah Ya Allah Ya Allah Teman-teman kami yang dahulu berpuasa bersama kami Solat bersama kami Kenapa kau masukkan ke neraka Masya Allah, Pak Itu teman salih, Pak Teman-teman kami, Ya Allah Yang dahulu solat bersama kami Puasa bersama kami Kenapa kau masukkan ke neraka Kata Rasulullah Di hari itu tidak ada yang paling keras debatnya kepada Allah Kenapa? Karena mereka ingin sekali menyelamatkan teman-temannya dari api neraka Akhirnya Allah berfirman Silahkan kamu pergi ke neraka Dan keluarkan orang-orang yang kalian kenal Yang mengucapkan La ilaha ilallah dari api neraka Akhirnya mereka pun lari Diselamatkannya teman-teman mereka dari api neraka Itu teman soleh, Pak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!